Terungkap sosok pria yang tewas dengan kondisi kepalanya tersangkut di pintu di Kalimantan Tengah. Video pria yang diduga maling tersebut viral di media sosial. Berdasarkan pantauan tribunjakarta.com, pria berkaos merah itu tampak tak bergerak dengan kondisi kepalanya tersangkut. Beberapa warganet salah fokus dengan simbol yang tergambar pada dinding rumah tersebut. Bahkan ada yang memberi komentar bahwa lambang tersebut adalah lambang penolak bala. Peristiwa ini terjadi di bekas gedung SMAN 1 Mihing Raya, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kalteng. Pria tersebut berinisial DB berusia 34 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai petani. DB tinggal di Jalan Batu Sambung, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas. Dijelaskan Kapolres Sepang Gunung Mas Ibtu Debbie Susilo, ada saksi yang melihat DB berusaha memboboh ruangan gedung SMAN 1 Mihing Raya. Setelah mencongkel pintu kayu tersebut, kepala DB pun masuk duluan ke ruangan. Namun di tengah pintu, kepala DB terjepit dan membuatnya tak bisa keluar. Debbie mengatakan diduga korban meninggal karena kehabisan oksigen. Warga baru menemukan mayat DB pada Kamis, 12 September 2024, pagi, dan segera melapor ke polisi. Petugas gabungan dari TNI Polri kemudian mengevakuasi mayat DB. Polisi menemukan sangkut yang diduga digunakan DB untuk mencongkel pintu. Debbie menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh DB. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan bekas kekerasan pada tubuh korban dan hanya terdapat luka bekas jepitan benda tumpul pada lehernya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.